Meski memiliki wilayah yang cukup kecil, akan tetapi, Qatar dikenal sebagai negara terkaya di dunia setelah Luxembourg, Irlandia, dan Singapura. Negara Qatar memiliki kultur budaya yang unik dan cukup menarik yang dapat menarik perhatian mata dunia. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa fakta negara Qatar yang menjadi negara timur tengah pertama sebagai tuan rumah piala dunia 2022 yang telah dirangkum fakta unik dunia dari berbagai sumber. Bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja di-subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi fakta unik dunia lainnya. Berikut fakta negara Qatar. 1. Deretan negara terkaya Negara Qatar adalah negara yang termasuk dalam deretan negara terkaya peringkat keempat. Hal ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas purkesing power parity. Bahkan, sebelumnya di tahun 2020, Qatar pernah menjadi peringkat pertama negara terkaya. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan harga minyak bumi dan dampak dari pandemi COVID-19. 2. Negara Bebas Pajak Penghasilan Setelah menjadi negara kaya, Qatar tidak membebankan kepada masyarakatnya untuk membayar pajak penghasilan. Hal tersebut dipicu oleh pendapatan Qatar dari minyak dan gas bumi yang sudah sangat besar untuk negaranya. Hal inilah yang membuat para pekerja di negara timur tengah tersebut memiliki pendapatan yang cukup besar dan terbebas untuk membayar pajak. 3. Pengekspor Minyak Bumi Terbesar Fakta Qatar selanjutnya adalah memiliki cadangan minyak bumi yang banyak, sehingga menjadikannya negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Bahkan, pada tahun 2021, Qatar bisa mendistribusikan minyak bumi hingga 457.573 barel setiap harinya. 4. Habitat Hiu Paus Mungkin Anda pernah melihat sosok Hiu Paus yang muncul dalam musik video, Dreamers, milik Jungkook yang menjadi lagu upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Tahukah Anda bahwa Qatar menjadi negara tempat Hiu Paus tersebut? Pemerintah Qatar menjaga kelestarian hewan tersebut dengan menutup akses lokasinya dari tempat umum. Jika Anda ingin melihatnya, pemerintah Qatar membuka trip berbayar seharga 32.500 dolar Amerika atau sekitar 507 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Wow, cukup mahal bukan? Pada April sampai September setiap tahunnya, ratusan Hiu Paus akan berenang dari pantai timur Laut Qatar, tepatnya di zona laut terlarang Al-Shahen. 5. Deretan maskapai dan bandara terbaik di dunia Bandara internasional Hamad yang berada di Qatar menjadi bandara terbaik di dunia menurut Skytrax World Airport Award 2021. Tak hanya bandar udaranya, salah satu maskapainya, yakni Qatar Airways menjadi maskapai penerbangan terbaik juga. Hal ini dinilai dari kepuasan pelanggan yang menggunakan armada tersebut. 6. Negara teraman Fakta negara Qatar lainnya adalah memiliki angka kriminalitas yang cukup rendah, sehingga menjadikannya sebagai negara teraman di dunia tahun 2021 berdasarkan indeks kejahatan Numbio. Tak hanya itu, kondisi alam dan letak geografis negara tersebut membuatnya kecil terhadap resiko gempa bumi, yakni sebesar 0,1%. 7. Akhir pekan pada hari Jumat dan Sabtu Jika pada umumnya negara lain memiliki akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu, berbeda dengan Qatar. Akhir pekan negara ini adalah hari Jumat dan Sabtu. Hal ini disebabkan penduduk tersebut mayoritas beragama Islam, sehingga pada hari Jumat diutamakan kepada masyarakat untuk fokus beribadah salat Jumat. Beberapa toko, mal, dan pasar juga tutup. 8. Jalur sepeda terpanjang di dunia Tercatat di Guinness World Record 2020, Qatar memiliki lintasan sepeda terpanjang di dunia, yakni 33 km. Bahkan, pemerintah Qatar juga menetapkan Hari Olahraga Nasional sebagai hari libur di bulan Februari. Itulah tadi beberapa fakta negara Qatar, sobat fakta tertarik untuk mengunjunginya. Demikian fakta unik dunia kali ini, sampai berjumpa di fakta unik dunia lainnya. Terima kasih. Terima kasih.